Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mereview pembelajaran PKN Tapi sebelum kita mulai Kita baca doa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang simbol dan sikap sesuai pengamalan Pancasila Nah ada lima sila yaitu sila pertama Simbolnya adalah bintang Yaitu contoh sikapnya misalnya Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas Dan menjalankan sholat berwaktu Sila kedua simbolnya adalah rantai Contoh sikapnya menolak orang yang kesusahan Dan bersikap sopan dan santun kepada semua orang Simbol sila ketiga adalah pohon beringin Contoh sikapnya tidak membeda-bedakan teman Berbicara menggunakan bahasa Indonesia Sila keempat simbolnya adalah kepala bangkeng Contoh sikapnya bermusyawara untuk mengambil keputusan Pertama Sikapnya sila kelima simbolnya adalah pandi dan kapas Contoh sikapnya bekerja sama dan bersikap adil kepada semua orang Nah soli dan sehat silakan menjawab nomor 1 dan 2 ya Berikutnya kita akan belajar tentang aturan saat bermain di rumah teman Aturan saat bermain ke rumah teman Yang pertama mengetuk pintu dan mengucapkan salam Dua menyapa dengan senyuman Yang ketiga duduk dengan sopan Yang keempat izin saat memakan dan meminum sesuatu Yang kelima izin sebelum mengambil barang Kenan tidak memasuki kamar pribadi orang Yang ketujuh pamit sebelum pulang Nah soli dan filia silakan menjawab soal nomor 3 ya Berikutnya adalah tata tertib menggunakan seragam Di SDIT Buahati Islamic School 3 Karawang Yang pertama bagi Ikhwan ya Untuk hari Senin Ikhwan memakai seragam merah putih Berdasi, sepatu hitam Menggunakan kaos kaki putih dan memakai ikat pinggang Selasa memakai seragam batik Sepatu hitam, kaos kaki putih dan memakai ikat pinggang Hari Lagu memakai seragam pramuka Sepatu hitam, kaos kaki putih dan memakai ikat pinggang Hari Kamis memakai baju muslim bebat Sepatu bebas dan berkaos kaki Hari Jumat memakai seragam muslim buah hati Sepatu hitam, kaos kaki putih dan memakai ikat pinggang Tata tertib berseragam untuk Ahwat Senin memakai seragam kemeja dan rok merah Menggunakan jilbab, kaos kaki dan sepatu hitam Selasa memakai seragam kemeja batik biru dan rok biru Menggunakan jilbab, kaos kaki dan sepatu hitam Rabu memakai seragam rupamuka Menggunakan jilbab, kaos kaki dan sepatu hitam Untuk hari Kamis memakai baju muslim bebas Cilbab bebas, sepatu bebas dan kaos kaki Nah untuk hari Jumat memakai seragam buah hati Cilbab, sepatu hitam dan kaos kaki Tiga manfaat sikap persatuan di dalam rumah Yang pertama Keluarga menjadi harmonis Yang kedua Keluarga menjadi saling menyayangi Yang ketiga Pekerjaan menjadi cepat selesai Tiga manfaat sikap persatuan yang ada di sekolah Yang pertama Pekerjaan menjadi selesai Cepat selesai Yang kedua Kelas menjadi tenang Yang ketiga Saling mengahami terhadap teman satu sama lainnya Manfaat sikap persatuan bersama warga sekitar Yaitu lingkungan menjadi nyaman Pekerjaan menjadi cepat selesai Sesama warga menjadi saling mengenal satu sama lain Nah ada akibatnya jika tidak ada persatuan Yang pertama Kurang kompakan antar warga Tidak mengenal satu sama lain Dan pekerjaan menjadi lama selesai Alhamdulillah Salih dan silihah Review pembelajaran PKN hari ini sudah selesai Yuk kita tutup dengan Membaca doa penutup majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha ilaha Alta Astagfiruka Wa atubu ilahi Sampai bertemu Di semester berikutnya Mari Terima kasih Selamat menikmati